Ketika masyarakatnya sendiri cukup bandel untuk tidak mengikuti saran-saran yang diberikan, itu akan cukup susah sih untuk transmission rate bisa kita kendalikan sih. Langsung aja, karena sudah menunjukkan jam setengah delapan, langsung kita mulai. Pertama-tama aku ucapkan selamat datang kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada talkson hari ini dengan judul Analysis and Predicting the Number of Positive COVID-19 Cases Based on Flight Radar Data Sama SIR Modeling. Nah, seperti yang kita tahu, pada malam ini akan ada speakers dari Software Society dan Bu Maria Cahyadi, Vice President of Data dari Ticket.com sebagai panelis. Seperti diketahui teman-teman, Software Society merupakan komunitas yang dibentuk oleh ikra, yang mewadahi tech enthusiast dan subject matter expert untuk melakukan riset. Kebetulan kali ini risetnya mengenai COVID-19. Lalu Bu Maria hadir sebagai subject matter expert untuk memberikan pandangan dan opini-opini, terutama terkait COVID-19 kita pada malam hari ini. Sama seperti rules kita di talkson sebelumnya. Kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan ke admin ikra. Kita bisa lihat di petisypansnya di sini ada admin ikra yang akan mengcompile semua pertanyaan. Jadi, bisa langsung chat privately ke admin ikra nanti Amira, bisnis analis ikra yang malam ini sebagai moderator, akan menyampaikan ke speakers pertanyaannya di sesi Q&A nanti jam sekitar jam 8 malam. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Enjoy talkson hari ini. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu dari aku. Kalau ada pertanyaan, boleh langsung chat ke admin ikra ya. Oke, bisa langsung aku kasih ke Amira sebagai moderator. Silakan, Amira. Oke, thank you, Nat. Sama-sama. Sebelumnya, mungkin sebelumnya aku mau perkenalkan ini dulu teman-teman semua. Di sini aku sebagai moderator untuk kegiatan Talkson kali ini. Dan di sini aku sebagai bisnis analisnya di ikra. Dan mungkin aku sedikit cerita mengenai sesi Talkson ini. Dan ini udah ketiga kalinya kita mengadakan Talkson ini. Dan kita secara rutin memang mengundang SMI kalau kita sebutnya, subject matter expert yang memang sudah expert di bidangnya. Dan untuk spesial, untuk malam kali ini kita mengundang Bu Maria. Bu Maria Jahjadi, selaku vice president data di tiket.com. Spesial banget nih kita kedatangan Bu Maria. Halo Bu Maria, mungkin aku sapa dulu Bu Maria. Ya, halo. Halo, bisa dengar saya? Jelas? Ya, jelas, jelas, jelas. Jelas, Bu. Halo Maria, gimana kabarnya? Baik, udah bosan di rumah. Kayaknya udah banyak orang yang udah bosan di rumah ya. Iya sih. Cuman ada satu sih yang aku suka. Dari rumah ini kita jadi kalau misalnya bikin acara selalu on time sih. Iya, iya. Itu pasti sih. Pasti bedanya di situ. Iya, iya, iya. Oke, jadi Bu Maria, di sini kita juga mengundang nih peserta solver. Sebenarnya di solver ada lima grup nih Bu Maria. Dan salah satunya, dan salah duanya, kita undang untuk memberikan insight tentang temuan-temuan apa yang sudah mereka kerjakan selama satu bulan terakhir. Di sini ada Ayyub Faruk dan Fatih. Halo, Ayyub. Halo. Oke, ada Ayyub Faruk dan Fatih. Ini keduanya peserta Solver Society. Dan background-nya ada Mas Ayyub dari Asosiat Product Manager di Warung Pintar. Dan Fatih ini bisnis analis di Assetting Agency di Jakarta. Dan ini emang beragam banget nih background-nya teman-teman dari Solver Society. Dan kebetulan tema yang diangkat kali ini, kita pengen, mereka pengen memprediksi sebenarnya kasus COVID di Indonesia itu ada berapa sih berdasarkan data dari flight radar. Oke, mungkin aku mau siapa dulu. Halo, Mas Ayyub. Halo, Mas Fatih. Halo, halo. Halo, halo. Oke, mungkin aku mau nanya sedikit nih sebelum kita mulai masuk lagi lebih detail lagi. Kenapa sih kalian pilih analisa pakai data pesawat gitu untuk memprediksi kasus? Mungkin bisa ceritain nggak alasannya kenapa? Kalau misalnya dari saya sih, karena ada keterkaitannya ya dengan data penerbangan. Karena emang asalnya itu kan dari kota Wuhan itu di negara China. Nah, pasti adanya penyebaran yang melalui jalur udara gitu. Jadi kita ngambil analisasi ini. Mungkin kayaknya sepertinya menarik. Jadi kita pakai idea ini sih untuk kita riset lebih lanjut. Oke, menarik ya. Jadi memang diambil dari imported case ya. Karena itu sampai di, karena kasus corona sampai di Indonesia pasti karena imported case. Mungkin Mas Faruk mau menanggapi nggak? Iya, sama sih kurang lebih ya. Karena ini adalah imported case dan kayaknya satu-satunya transportasi yang bisa dari Wuhan kemari kan pesawat gitu. Ada kereta, nggak ada apa ya. Ya mungkin kapal laut juga, jumlahnya pasti jumlahnya lebih dikit. Jadi kita pengen lihat sih, kayak dari pesawat gimana sih impact-nya di Indonesia. Kurang lebih begitu sih. Maka ada yang dapat pakai flight. Oke. Oke, thank you. Mungkin aku pengen selanjutnya, aku pengen siapa-siapa nih audiensnya. Halo semuanya. Mungkin kalian bisa tulis di kolom cat dari instansi mana atau organisasi mana. Oke, mungkin sambil kita tunggu ya. Kita langsung aja masuk kali ya. Biar mempersingkat waktu juga. Karena waktunya sangat lama terbatas. Jadi mungkin aku mau, sebelumnya aku mau cerita dulu mengenai alur sesi webinar kali ini. Jadi nanti akan dibuka oleh presentasi oleh grup Solver Society. Mungkin nanti akan diberikan kepada kita untuk memaparkan hasil temuan-temuannya di Solver Society selama satu bulan terakhir. Dan mungkin selanjutnya akan ada waktu untuk Bu Maria untuk memberikan insight juga terkait apa sih sebenarnya analisa yang telah mereka lakukan dan seberapa benefit hasil manfaatnya. Dan mungkin ada input-an juga nanti yang mungkin langsung dari Bu Maria. Dan nanti sisa waktu 30 menit kita langsung adakan sesi tanya-jawab. Jadi buat teman-teman semua, kalian bisa langsung bertanya dan udah bisa disiapkan pertanyaannya dan langsung dikirimkan ke adminnya Ikhra. Jadi kalian bisa coba cek di chat listnya. Di situ ada admin Ikhra. Mungkin aku sapa dulu. Halo adminnya Ikhra. Oke. Dan mungkin nanti langsung aja kalian langsung chat ke admin Ikhra untuk memberikan pertanyaan. Dan nanti di akhir sesi kita akan sharing bareng, kita akan diskusi bareng, dan langsung bertanya ke speaker-speaker kita ini gitu sih. Mungkin untuk waktu dan tempatnya sekarang aku persilahkan di grup Solver Society untuk memaparkan hasil temuan-temannya. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada Ikhra Indonesia udah ngasih kesempatan untuk mengisi webinar kali ini bersama Mas Faruk dan Ibu Maria. Nah, perkenalkan nama saya Fatih Alaidrus sebagai bisnis analis di Wunderman Thompson Indonesia, salah satu agensi multinasional di Indonesia. Nah, mungkin kita bisa mulai, sorry, nah disini kita mulai dari sejarahnya dulu nih. Nah, virus COVID-19 atau bisa disebut, yang biasa kita sebut Corona, ini berasal dari kota Wuhan, tepatnya di dengara China. Itu bulan Desember tahun lalu. Nah, virus ini mendapat label sebagai pandemi global oleh WHO pada bulan Maret lalu. Nah, kenapa sih ini berbahaya banget? Nah, karena bisa kita lihat negara China ini mengambil kebijakan untuk menutup seluruh akses kota Wuhan sebagai langkah untuk menahan laju penyebaran penyakit ini. Karena sangat cepat untuk menyarang bagian pernafasan manusia. Nah, kasus pertama yang dikonfirmasi di luar China bisa kita sebut sebagai imported case ke depannya. Dan imported case ini adalah seseorang yang terinfeksi virus Corona, bukan dari wilayah asalnya. Oke, next. Nah, untuk poin-poin ini mungkin akan dibahas oleh Mas Faruk sebagainya. Oke, terima kasih. Terima kasih, Mas Fati. Oke, jadi seperti apa yang tadi sudah dibilang sama Mas Fati ya, bahwa Corona ini kan imported case. Dan ini mungkin juga tadi sudah sempat di-mention sama Mbak Amira. Soal imported case, kita lihat juga bahwa yaudah satu-satunya imported case yang paling mungkin ngebawa alat transportasinya ya sawat gitu kan. Nah, dari situ kita lihat nih dari data-data flight yang kita ambil, kira-kira apa aja sih yang bisa kita coba cek. Nah, di sini kita coba bikin jadi tiga poin. Yang pertama adalah kita mau tahu kapan Corona sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari data flight itu mulai masuk di Indonesia. Kalau yang kita tahu kan first outbreak jadian di Indonesia kan tanggal 2 Maret ya. Nah, kita mau tahu nih kalau misalkan kita lihat dari case di Wuhan dan kota-kota terdampak lainnya, terus kita lihat ada nggak sih penerbangan dari kota-kota terdampak tersebut yang langsung ke Indonesia. Nah, ini kita lihat kira-kira mungkin nggak kalau emang itu kejadiannya tanggal 2 Maret. Terus yang kedua, kita mau lihat nih, dari di Jakarta kan otomatis bakalan udah ada nih orang-orang yang positif kan. Pertanggal 28 Maret kemarin gitu. Nah, dan penerbangan kita kan nggak di-stop ya. Jadi, ada kemungkinan nih dari orang-orang yang ada di Jakarta yang positif itu terbang ke beberapa kota di Indonesia lainnya. Nah, kita mau lihat dari penerbangan-penerbangan itu mungkin nggak sih ada orang-orang corona yang terbang ke beberapa kota di Indonesia lainnya gitu. Terus yang ketiga, setelah orang itu berangkat, kira-kira dampak yang terjadi dari orang-orang tersebut ke wilayah yang bersangkutan itu kayak gimana gitu. Kita mau tahu, jadi dari penerbangan, terus dari Jakarta pergi ke kota Surabaya, ke Medan, dan lain-lain sebagainya, itu berapa orang yang mungkin positif dan orang positif itu kira-kira menyebarkan virus corona di kota tersebut kayak gimana gitu. Gitu sih. Nah, paling yang perlu di-mention di sini kita hanya dari data flight aja. Sedangkan kan orang yang dari Jakarta bisa aja pergi ke beberapa kota lainnya dengan alat transportasi lainnya. Nah, itu kita nggak hitung di sini. Jadi, kemungkinan apa yang terjadi di lapangan bakalan lebih besar dari yang kita temukan gitu. Karena yang kita hitung di sini cuma yang channelnya dari pesawat aja. Oke, next. Nah, jadi pertama, kapan corona mulai masuk ke Indonesia. Oke, selanjutnya. Next. Oke. Jadi, seperti yang tadi udah di-mention ya, corona adalah imported case yang berarti memiliki korelasi dengan jumlah penerbangan. Nah, kita cari tahu nih, kira-kira jumlah penerbangan terbanyak dari kota Wabah, Wuhan, Hubei, dan lain-lain sebagainya, ke negara-negara lainnya itu kayak gimana sih, paling banyak di negara mana penerbangannya. Nah, itu bisa kita asumsikan kan. Kemungkinan terbesar, semakin banyak penerbangan dari kota Wabah ke negara yang bersangkutan, itu jumlah orang yang kena corona juga bakal lebih banyak gitu. Nah, jadi strategi kita gimana? Kita ambil dulu data penerbangan dari flightradar24.com. Kita ambil semua dari mulai tanggal 1 Desember sampai tanggal 31 Desember, penerbangan dari kota Wabah ke negara-negara lainnya. Setelah itu, kita urutin nih, negara-negara mana sih yang paling banyak mendapatkan penerbangan secara direct dari kota Wabah. Nah, setelah kita dapat, kita lihat dari negara-negara tersebut, rata-rata negara yang bersangkutan nemuin kasus pertamanya berapa hari dari tanggal 1 Januari. Nah, di situ nanti kita bandingin, kita lihat Indonesia kan berarti kalau misalnya dari 1 Januari itu butuh waktu sekitar 60 harian ya, 61 hari kalau nggak salah, karena tanggal 2 Maret, 61 harian untuk menemukan kasus pertama. Nah, kita lihat Indonesia ada di urutan keberapa setelah ini. Next. Nah, jadi setelah kita hitung, berapa sih jumlah, negara mana sih yang paling banyak ada penerbangan secara direct dari kota Wabah ke negara tersebut, itu rata-rata yang paling banyak, 9 terbesar, itu tuh cuma perlu masa, 2 kali masa inkubasi gitu. Sekitar 20 harian lah untuk mendapatkan first case. Next. Kalau Indonesia sendiri, kita butuh 61 hari. Next. Next. Oke, nah ini dia nih. Jadi, setelah kita coba urutin negara-negara yang mempunyai penerbangan secara langsung dari kota Wabah, urutannya kurang lebih seperti ini, yang paling tinggi adalah Jepang, Thailand, Kamboja, South Korea, dan yang terakhir adalah Amerika Serikat gitu. Di sini Indonesia bisa kita lihat, itu ada di urutan ke-6. Di sini kita bisa lihat bahwa ada terjadi sekitar 71 penerbangan dari kota-kota di China yang memiliki confirm case, lebih dari 200 pada bulan Januari. Jadi, ada beberapa kota yang memiliki confirm case di bulan Januari lebih dari 200, memiliki 71 penerbangan yang direct datang langsung ke Indonesia gitu. Nah, di sini kita bisa lihat kan, kalau misalkan memang ternyata si Corona ini memiliki korelasi terhadap penerbangan, berarti kan harusnya di hari ke-20 itu Indonesia berada di urutan ke-6 juga gitu. Karena probabilitasnya juga gede. Nah, jadi kita, asumsi pertama kita lihat bahwa Indonesia kayaknya ini harusnya ada di posisi ke-6 tertinggi. Karena memiliki penerbangan tertinggi ke-6 juga. Next. Nah, tapi kalau kita lihat, ini negara-negara yang tadi ya, yang memiliki sembilan penerbangan tertinggi dari kota Wabah ke negara yang bersangkutan, Jepang, Thailand, sampai Amerika itu rata-rata di hari ke-20an lah, rata-rata di 23 hari gitu. Kalau misalkan Indonesia kita take out, sedangkan Indonesia 61 sendiri. Nah, ini kan jadi pertanyaan sebenarnya kan, kita nggak tahu kenapa di Indonesia lambat sendiri gitu. Sedangkan virusnya harusnya sama aja, manusianya kan juga sama kan, mau orang Jepang, mau orang Amerika, mau orang Indonesia. Itu kan badannya sama aja gitu, untuk terinfeksi memiliki probabilitas yang sama. Tapi di Indonesia 61 hari. Nah, ini sebenarnya mencurigakan sih, dan ini harus membuat kita aware banget. Bisa aja, sebenarnya Indonesia harusnya di hari ke-23 itu udah punya kasus Corona. gitu, di sini. Tapi kita lalai kan, maksudnya dari hari ke-23 sampai hari ke-61, ya kita biasa-biasa aja, nggak ada preventif apapun. Dia dikhawatirkan sebenarnya dari kasus di hari ke-23 sebenarnya udah nyebar juga gitu. Jadi apa yang kita tahu di tanggal 2 Maret, bisa aja nggak cuma 2 orang, bisa aja lebih dari itu. Itu sih sebenarnya dari, apa namanya, dari section yang pertama ini gitu. Kemungkinan mungkin di tanggal 23, eh di hari ke-23 setelah 1 Januari. Jadi ya sekitar tanggal 23, tanggal 24, harusnya sih di Indonesia juga udah ada virus Corona gitu. Kalau dari data penerbangan. Lanjutnya. Nah, mungkin yang ini bisa dijelaskan sama Pak Pati. Oke, nah jadi dari penjelasannya Mas Farouk itu, kita udah dapet kan, berarti kan dari tanggal 2 Maret udah ada jumlah positif Corona yang ada di Jakarta terutama. Nah, dari sini kita cari nih, berapa sih probabilitas orang positif yang berangkat ke kota-kota lain di Indonesia. Oke, next. Nah, dari sini yang seperti tadi udah disebutkan, karena Corona ini imported case, jadi kemungkinan besar penyebarannya lebih banyak lewat jalur udara. Nah, kita di sini cari, tahu nih jumlah penumpang dari Jakarta ke kota-kota besar di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Marikpapan, Makassar, Kalembang, dan kemungkinan anak itu berapa penumpang sih. Nah, pertama-tama tuh kita ngambil datanya dulu nih dari flightradar.com. Nah, dari situ kita ngambil data penerbangan dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 Maret. Nah, kenapa tanggal 2 Maret? Karena itu pertama kalinya kasus Corona ada di Indonesia, terutama di Jakarta. Nah, kemudian kita menghitung probabilitas orang yang positif atau carrier yang ikut ke dalam penerbangan tersebut. Nah, lalu setelah dihitung-hitung, nah kita baru tahu tuh berapa sih probabilitas carrier ke kota-kota yang telah saya sebutkan tadi. Next. Nah, setelah kesimpulan di akhirnya itu kita dapat ada 19 carrier atau kasus positif yang ikutan ke penerbangan ke kota-kota besar yang tadi dari Jakarta. Oke, next. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa per tanggal 28 Maret itu ada 627 conference case yang ada di Jakarta. Nah, chart yang ada di sebelah kanan ini menunjukkan jumlah penumpang yang terbang dari Jakarta ke kota-kota yang terkait. Misalnya di Surabaya ada 103 ribu orang yang terbang dari Jakarta ke Surabaya dan kota-kota lainnya. Nah, kita hitung-hitung di sini ada sekitar 6 orang yang positif Corona atau carrier yang ke Surabaya. Sedangkan Medan itu ada 5 orang dan kota lainnya ada 2 orang. Nah, perhitungan ini kita dapat dari mana sih? Next. Nah, di sini kita pertama bagi dulu nih kasus positif yang ada di Jakarta dengan populasi orang yang ada di Jakarta. Nah, populasi orang yang ada di Jakarta itu ada 10 juta orang. Nah, kemudian kita kalikan dengan berapa sih kira-kira orang, berapa kira-kira penumpang yang berangkat ke kota-kota tersebut. Pertama, dari kapasitas pesawat itu dengan pesawat Boeing B739 itu ada 215 kursi untuk diduduki. Kemudian jumlah penerbangan yang ada ke kota-kota tersebut dari Jakarta. Nah, kemudian kami berasumsi bahwa penerbangan tersebut terisi 70 persen penumpang. Nah, dari situlah kita mendapat angka-angka yang probabilitas ya orang positif atau carrier yang ikut berangkat ke kota-kota besar tersebut. Tadi yang ada di Surabaya itu ada 6 orang, Medan 5 orang, dan kota lainnya ada 2 orang. Kalau kita totalkan, secara keseluruhan itu ada 19 carrier yang berangkat dari Jakarta ke kota-kota besar di Indonesia. Oke, next. Nah, di sini akan dilanjutkan oleh Mas Paruk lagi. Oke. Jadi, terima kasih Mas Fati. Jadi kan tadi sudah dikasih tahu ya, kayak ada beberapa orang nih yang terbang dari Jakarta ke kota-kota besar tersebut berpotensi menjadi carrier. Nah, apabila memang itu benar, kita mau lihat kira-kira dari sekian orang yang di Surabaya ada 6 orang, di Medan ada 5 orang, terus di kota-kota lainnya ada 2 orang, itu dampaknya ke depannya untuk kota tersebut kayak apa sih? Nah, di sini kita coba hitung menggunakan sire model gitu. Next. Oke, jadi kurang lebih seperti ini, jumlah carrier tadi yang sudah dijelasin sama Mas Fati itu kita jadikan initial infected case. Jadi, kita akan pakai sire model. Sire model ini kurang lebih nanti juga akan dijelaskan singkat supaya teman-teman juga kebayang maksudnya kayak apa. Jadi, sire model ini sebenarnya adalah suatu metode yang digunakan untuk menghitung jumlah penyebaran dari sebuah pandemi relatif terhadap waktu. Jadi, kira-kira misalkan hari ini ada 3 orang yang terinfeksi suatu virus, kira-kira ke depannya relatif terhadap waktu akan ada berapa orang sih dalam waktu sebulan, dalam waktu 2 bulan, dalam waktu setahun, kira-kira bakalan ada berapa orang yang terinfeksi gitu. Jadi, kita menggunakan sire model untuk mengetahui hal tersebut. Nah, terus dari situ kita bisa lihat nih, nanti kira-kira jumlah kasus tertingginya dari kota yang bersangkutan berapa sih, berapa orang, dan itu terjadinya kapan. Nah, dari sire model itu bisa ketahuan. Nah, nanti ini yang akan dijelaskan di slide selanjutnya. Next. Lanjutnya. Nah, dari infected case yang tadi yang udah disampaikan sama Mas Fati, itu kurang lebih, kalau kita pepalin ya, semua kota besar yang ada 6 tadi doang, itu bisa sampai 2.300.000 kasus gitu. Nah, lumayan banyak. Tapi ini asumsinya apabila memang dari pemerintah juga nggak ada treatment apapun, kita mengabaikan social distancing, terus pengobatan di rumah sakit juga nggak bisa ngikutin, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sedikit tentang sire model. Jadi, sire model ini ada tiga ya, sire ini terdiri dari suspectible, infectious, sama recover, atau remove. Jadi, suspectible ini adalah, ini kalau ditopalin tiga ini jadi populasi, jadi populasi dari sebuah tempat, dari sebuah kota. Nah, suspectible ini adalah orang-orang yang berpotensi kena virus, apapun virusnya. Nah, ini dalam konteks ini berarti virus corona ya. Terus, infectious itu adalah orang-orang yang udah terinfeksi, dan recover ini orang-orang yang sembuh atau mati gitu. Jadi, pokoknya virusnya udah berhenti menyebar. Jadi, kan orang ketika udah sembuh atau orang sudah meninggal, itu kan virusnya juga ikutan berhenti. Jadi, dan otomatis ketika ada orang yang masuk ke kategori R ini, dia udah nggak bisa nyebarin virus lagi. Nah, kurang lebih di sini ada rumus perhitungannya, jadi ada untuk suspectible relative terhadap waktunya, itu rumusnya adalah minus beta kali suspectible kali infectious. Minus betanya ini apa? Minus betanya ini adalah recover rate, eh sorry, transmission rate. Jadi, laju kecepatan dari penyebaran sebuah virus gitu. Terus, infectious terhadap waktunya itu ada sama, ada beta kali suspectible kali infection, dikurangi sama gamma dikali infectious. Nah, gamma ini adalah remove rate, jadi laju kecepatan dari virus berhenti untuk menyebar pertumbuhannya kayak apa. Nah, terus yang R ini tadi ya, jadi cuma laju kecepatannya dikali infectious. Kenapa minus yang di DS per DT? Karena ini ngurangin jumlah populasi gitu. Jadi, ketika ada orang yang bertambah, dia kena virus baru, kena virus corona baru, otomatis itu kan jumlah populasi berkurang. Tapi jumlah, dan jumlah suspectiblenya juga berkurang. Jumlah infectiousnya nambah, dan nantinya jumlah recovernya juga bakal bertambah. Kurang lebih singkatnya seperti itu. Next. Nah, ini tadi penjelasannya ya. Jadi, suspectible orang-orang yang memiliki potensi, infected jumlah orang yang kena virus, remove orang-orang yang sudah berhenti menyebarkan virus, baik karena semua atau meninggal, datanya transmission rate, gamma-nya remove rate. Next. Nah, untuk mengerjakan ini, kita memiliki beberapa asumsi. Jadi, yang kita punya kan, kalau dari perhitungannya yang sekarang, misalkan tadi ya, di Surabaya, di Medan, itu kita punya jumlah suspectible-nya. Itu kan jumlah populasi aja sebenarnya. Jumlah populasi, kita asumsi bahwa belum ada virus di sana. Terus, yang I-nya kita bisa dapat, karena tadi ya, dari data penerbangan, Surabaya ada 6 orang, Medan ada 5 orang, dan kota-kota lainnya ada 2 orang. Nah, yang kita butuhkan lagi sebenarnya ada 2, gamma dan beta. Nah, gamma-nya ini, remove rate, ini kita dapat dari informasi dari WHO. Jadi, median untuk penyembuhan corona itu membutuhkan waktu sekitar 21-42 hari. Jadi, kurang lebih untuk 1 orang bisa berhenti menyebarkan virus, baik karena dia sembuh atau meninggal, paling lama itu 1 per 42, karena mungkin yang meninggal bakal lebih cepat dari 6 minit. Nah, jadi kita ambil yang paling lama, remove rate-nya. Terus, ada satu lagi nih, satu variable di ilmu epidemi ini, namanya RNOV, yaitu rasio penyebaran virus. Mungkin ini sedikit di luar scoop-nya SEAR, tapi karena kita nggak bisa dapat transmission rate yang fix, jadi kita coba pakai rumus lain. Jadi, RO ini sebenarnya buat ngegambarin suatu virus ini, bakal jadi epidemi atau jadi pandemi, nggak sih? Nah, gimana caranya untuk menghitung itu? Ya, dia hanya membandingkan kira-kira cepetan mana laju penyebaran sama laju pemberhentian virus. Ketika laju penyebarannya lebih cepat, otomatis ketika satu orang belum sembuh, orang lain udah terinfeksi, kan? Nah, itu makanya kenapa bisa jadi epidemi. Jadi, ketika RO, kan itu aneh rumusnya, jadi tinggal dibagi aja, kan? Antara transmission rate, dibagi remove rate, ketika itu angkanya lebih dari satu, otomatis yang transmission rate-nya berarti lebih cepat. Nah, itu suatu virus masuk ke kategori epidemi, gitu. Nah, dari data yang kita dapat, ternyata RO-nya coronavirus sekarang itu ada di angka 3. Nah, kita masukin RO-nya, karena kita nggak dapat beta, kita dapat gamma, jadi RO itu kan beta bagi gamma aja. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa, karena RO-nya 3, sedangkan remove rate-nya 1 per 4, berarti kita bisa bilang, gamma-nya sebenarnya 3 per 4, karena dia 3 kali lebih cepat. Jadi, sekitar 1 per 14, ya. Jadi, dalam 14 hari, orang udah ada yang kena, udah ada yang nambah sakitnya, tapi membutuhkan 42 hari untuk ada yang sembuh. Makanya kenapa virus corona juga nyumbarnya cepat banget. Oke, next. Nah, jadi kita bikin ya, tadi kan ada 6 kota. Kita mau lihat nih, jadi dari infected case pertama, yang dikirim dari pesawat, dari setiap kotanya itu kejadiannya kayak apa. Ini kurang lebih seer model bakal jadi kayak gini kan. Jadi, yang biru itu adalah suspectable-nya, kita bisa lihat ya, dari hari ke 0 sampai hari ke 300, itu terus menurun, gitu kan. Berarti itu menggambarkan bahwa, yaudah, orang-orang ada yang kena. Terus yang merah itu menggambarkan infected, ya kan, dari hari ke 0 cuma ada 6 orang, berarti kan awalnya, terus bertambah karena ada penyebaran, sampai ke hari 300, gitu. Yang kuning itu yang remove. Jadi, itu ada 2 kondisi, ada yang meninggal, ada yang sembuh. Itu digambarkan sama garis yang kuning. Nah, untuk case di Surabaya, jadi kan populasi ada 2.300.000 sekian. Infected karena flight itu ada 6 orang. Nah, dari 6 orang ini, dalam hari ke 287, itu bisa menyebabkan 713 orang kena virus corona, gitu. Itu angka paling besar, ya. Nah, nanti setelah masuk ke 713, itu bakal turun. Kenapa? Karena udah nggak ada lagi nih, orang-orang yang masuk ke kategori suspectable. Yang ada cuma 3 kategori. Meninggal, sembuh, atau nggak, dia lagi sakit. Jadi, pik-piknya cuma ada di angka 713.300. Kalau untuk di Medan, jumlah tertinggi yang bakal terinfeksinya, itu ada di angka 526.000. 526.000, itu ada di hari ke-280. Next. Nah, selanjutnya begitu juga. Di Balikpapan, paling tinggi, akan ada 130.000 orang. Dan itu akan terjadi di hari ke-274. Oh, ini. Oh, iya. Hari ini dihitungnya dari mulai tanggal 28 Maret. Jadi, kan kita tadi awalnya ambil data penerbangan sampai tanggal 28 Maret. Kira-kira di tanggal 28 Maret ini, di setiap kota-kota yang bakalan dijelasin ini, itu ada berapa orang? Yang tadi 6 orang, 5 orang. Itu tuh cut-offnya di tanggal 28 Maret. Jadi, dari tanggal 28 sampai 274 hari, kemudian di Balikpapan, itu bakalan ada 130.000 orang. Di Makassar, oh, ini kayaknya ada kapus. Jadi, saya lupa angkanya. Kurang lebih juga 30% dari 1.300.000 lah. Berarti mungkin sekitar berapa itu? Sekitar 300 ribuan lah ya. 300 ribu, 400 ribuan. Next. Kurang lebih di Palembang dan Pontianak juga, kalau misalkan waktu itu saya hitung persentasenya, itu kurang lebih ada di angka 30%. Jadi, di Palembang, piknya itu sekitar 300 ribuan juga ya. Sekitar 300 ribuan. Itu terjadi di hari ke-300. Lihat di grafiknya. Terus, di Pontianak, ini berarti ya sekitar sekitar 100 ribuan, 100 ribu kurang. Itu terjadi di hari ke-270an. Itu aja sih sebenarnya. Nanti ini mungkin ditambah sih. Kayaknya kemarin rada kehapus angkanya. Udah sih. Jadi, bisa kita lihat, kurang lebih di hari rata-rata itu kejadian di slide sebelumnya, rata-rata jumlah tertinggi kasus di setiap kota itu ada di hari ke-288 semenjak tanggal 28 Maret. Dan semuanya kalau kita totalin, itu bisa ada 3 juta orang lah. Dari penduduk di kota-kota ini, kalau ditambahin semua, itu kena virus corona. Nah, itu sih. Saya kembalikan lagi ke Pak Akati untuk kembali depan. Nah, dari kami cukup sekian. Sepertinya kesimpulannya itu kita dapat 3 poin insight yang sudah dijelaskan. Terima kasih sudah memberikan waktu untuk kami mempersembahkan apa yang kami temukan. Nah, saya kembalikan ke Amira sebagai moderator. Oke. Terima kasih buat Software Society, grup 5. Jadi, mungkin sedikit cerita ya. Jadi, awalnya ini riset itu sudah dikerjakan ketika kasus pertama. Ketika ada kasus pertama confirm case di Indonesia. Jadi, kurang lebih waktunya sebulan. Waktu itu belum ada kebijakan sama sekali di pesawat. Belum ada pembatasan penerbangan. Bahkan masih ada penerbangan dari China ke Indonesia itu masih ada. Mungkin sekarang kita akan beralih nih dari sudut pandang yang sebelumnya mungkin mereka lebih ke arah pengelolaan datanya. Mungkin sekarang kita langsung nih tanya ke Bu Maria. Mungkin Bu Maria ingin menanggapi nggak Bu sebelum nanti kita mulai sesi tanya-jawabnya? Kita mulai sesi tanya-jawab aja. Kayaknya udah jam 8 kan? Oh, iya, iya. Boleh, boleh. Oke. Mungkin Bu Maria, sebelumnya gimana nih tanggapan Bu? Jadi kan baru kali, baru berapa nih? Seminggu terakhir ya kayaknya ya? Pembatasan pesawat ya? Pembatasan penerbangan. Betul. Untuk yang domestik ya? Domestik ya? Jadi, masih ada penerbangan internasional. Oke. Mungkin untuk tanggapan Bu Maria bagaimana nih? Mungkin dari segi VPD data pro-contranya tuh seperti apa, Bu? Kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang apa ya, operator-operator yang memang penyedia tiket. Kayak gitu. Yang pasti sekarang kita lagi sibuk banget sih. I think ini juga terjadi di semua tempat. Jadi kayak sekarang salah satu yang paling banyak kita kerjain adalah untuk ngurusin refund. Ayo, disini ada gak nih yang lagi proses refund nih? Ada. Karena memang benar dan itu gak cuma di kita aja prosesnya. Karena ketika di kita kita harus proses ke airlines dan itu pun juga disana super numpuk. Jadi, sabar-sabar ya kalau yang lagi nungguin proses refund. Kalau menurut saya sih, kalau dilihat sebenarnya Indonesia seperti tadi di analisis saya kan kelihatan tuh di Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama seharusnya salah satu negara yang pertama kali bisa menemukan case-nya ternyata kita butuh waktu sampai 60 hari, 61 hari ya tadi ya untuk kayak bisa menemukan case zero kita atau pasien pertama. Atau mungkin sebenarnya pasien pertama itu bukan pasien pertama. Karena mungkin ada sebelum-sebelumnya yang tidak pernah terbuka efeksi. kalau kita compare sama beberapa negara yang menurut saya secara pribadi mereka bagus menanganinya seperti kayak misalnya contohnya New Zealand atau contohnya Taiwan. Ada yang tahu gak sih Taiwan tuh udah mulai nutup perbatasan negaranya itu sejak kapan? Mereka tuh sudah lakukan itu dari bulan Februari loh. Dan sampai per dua hari yang lalu cases di Taiwan itu baru 429 orang. Jadi itu kelihatan kan impactnya kan? Karena dari analisis yang dilakukan tadi sebenarnya sangat menakutkan kalau itu memang benar-benar terjadi. Tapi untungnya masih ada variable-variable yang tadi gak bisa dihitungkan. Kayak contohnya penerapan social distancing terus PSBB ya semoga gak benar terjadi sesuai yang diprediksi ya karena itu kan orangnya jadinya banyak sekali ya korbannya ya. Paling gitu sih. Kalau dari segi waktunya apakah momennya tuh saat ini udah tepat Bu Maria atau memang dari segi menurut pendapat pribadi aja mungkin personal apakah ini waktunya sudah tepat momennya harusnya bahkan kebijakan pesawat ini lebih awal kayak gitu mungkin atau harusnya kebijakan pesawat ini gak perlu ada gitu karena gimana? Oke, kalau menurut saya pribadi itu tadi sih kita cukup telat untuk melakukan berbagai macam pembatasan dan dengan kondisi sekarang dimana kita walaupun Singapura jauh lebih tinggi jumlah krisisnya tapi debt rate-nya kita kan salah satu yang paling tinggi nih di Southeast Asia kan hampir 7-8% kalau mungkin pada waktu itu kita melakukan kayak sebulan lebih cepat mungkin akhirnya gak akan seperti sekarang sih iya benar sih berarti memang kebijakannya ini harusnya lebih awal lagi ya Bu Maria mungkin menurut saya pribadi gitu selaku tiket mungkin ada gak sih mungkin kebijakan-kebijakan yang mungkin sudah dilakukan terlebih dahulu dari segitiga atau mungkin sekarang apa ya orang-orang memang jarang banget yang berpergian bahkan dibatasi mungkin ada gak kebijakan yang lebih ke arah sana gitu lebih ke bisnis kita ya bisnis kita sekarang berubah sih kalau kayak tahun lalu kalau kita ngeliat tahun lalu mau lebaran gini pasti kita akan keluarin promo banyak karena kita tahu orang mau lebaran mau lebaran either mau pulang ke rumah atau biasanya ada yang jalan-jalan ke tempat-tempat wisata sekarang kita merubah kayak layout-nya dan merubah mindset kita untuk yang pertama satu kita tadi kita coba untuk membantu customer yang lagi ngurusin refund yang lagi ngurusin reschedule even though kita sekarang itu punya sekitar 500 customer service yang menghandle itu tutupnya cukup kenapa karena refund kita 10 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa akhirnya sampai kita harus ngumpulin ada orang-orang dari divisi lain yang mereka volunteer untuk bantuin ayo deh kita bantuin tim CSD supaya kenapa supaya proses refundnya jadi lebih cepat itu satu jadi bisnis kita udah mulai berubah dari tadinya kita mendorong orang untuk jalan-jalan liburan seperti di hotel sekarang kita udah deh kita bantuin supaya yang lagi nungguin proses refund itu gak kelamaan itu satu terus abis itu yang kedua sekarang kita udah gak kayak eh ini promo nih promo-promo enggak yang kita lakukan tuh kita lebih kayak apa ya kita membantu partner kita kalian tau gak sih okupansi hotel itu sekarang berapa kamu bisa tumpah gak berapa persen okupansi hotel mungkin dari audias deh mungkin biar kita interaktif ada yang mau menanggapi gak kira-kira berapa nih ada yang bisa tepat gak okupansi hotel kita rata-rata untuk kota-kota besar yang memang rame di kumunjungnya itu berapa persen sekarang 10 persen mungkin bu kenapa berapa 40 ah oke ada lagi angkanya yang lain ada lagi 5 persen oke ada lagi ayo udah mulai mendekati tuh wah untuk di bali okupansi hotel secara keseluruhan itu 1-2 persen lalu yang kita bisa bantu apa nih kita kan gak bisa bantuin mereka untuk jualan karena ada juga beberapa hotel yang memutuskan untuk ditutupkan ya akhirnya kita bantuin mereka untuk ini sharing jadi kita bikinin IG live yes itu mas arie ya 1-2 persen mas itu datanya jadi kita bantuin partner-partner hotel kita itu pakai IG live gitu jadi kayak misalnya kemarin kita baru live sama hotel kampinski ngajarin chefnya di hotel kampinski itu ngajarin bagaimana caranya bikin mie godok terus kita ada dengan hotel di bali itu untuk bikin dessert nih untuk buka puasa terus abis itu kita ada IG live dengan hotel di bandung untuk ngajarin make up nah itu kan kayak kita membantu kayak secara gak langsung kita memperkenalkan kayak eh hotel-hotel yang berpartner dengan kita tuh mereka ini loh bisa melakukan ini loh gitu itu sih salah satu lagi yang kita lakukan jadi lebih kayak secara bisnis memang kita tahu kita harus fleksibel enough kita harus agile enough untuk kayak merubah dan melihat apa yang ada sekarang meanwhile di satu sisi kita coba tetap bantuin partner kita apa yang bisa kita lakukan kerjasamanya dengan mereka seperti itu oke berarti memang ada shifting ya Mbak Maria yes yes memang kalau misalnya kita bicara soal siapa yang terdampak banget karena adanya pandemi ini mungkin salah satunya di hospitality di pari bisata mungkin di keterbangan hotel dan di arah sana mungkin sekarang aku mau minta pendapat Bu Maria nih mungkin dari segi data nih kira-kira data tuh seberpengaruh apa sih misalnya untuk decision making atau misalnya untuk pengambilan kebijakan atau misalnya yang sesimpel yang kayak kita memprediksi nih jumlah kasus berdasarkan data data penerbangan kira-kira itu seberapa besar sih impact data karena kan memang Bu Maria sehari-harinya mungkin banyak nih melihat data mengambil keputusan dari data mungkin bisa diceritain Bu Maria kalau sekarang untuk kejadian ini sangat super kritikal kenapa karena setiap decision yang mau kita buat setiap decision yang manajemen mau buat itu selalu harus detect ada datanya dulu bagaimana datanya bilang apa nih ketika kita ngurusin tentang refund kan banyak banget tuh ya kan lagi tadi hampir 10 kali lipat daripada yang biasanya kan kita make decision yang kita mau duluin yang mana nih akhirnya kita keluarin dulu nih datanya kita harus keluarin dulu analisanya baru tim CS tim sales kita baru tim developernya baru bisa do the next step-nya gitu itu salah satunya terus abis itu ketika misalnya kita sudah dapat hasil dari airlines atau dari partner kita kita harus verify lagi datanya nih ini datanya benar enggak kenapa karena disanapun juga prosesnya juga masih ada beberapa yang masih manual proses itu salah satunya kenapa kalian nunggunya lama kalau proses refund dari segala macam karena di sisi kita kita mau make sure apapun yang kita kasih ke customer itu sudah yang benar jadi boleh dikatakan di setiap aspek atau di setiap tahap pembuatan keputusan itu datanya pasti selalu di verify dulu datanya pasti selalu di cek dulu karena kan kita enggak mau dengan kondisi sekarang orang lagi nungguin refund terus abis itu tiba-tiba kayak kok ini salah ya kok itu salah ya kok enggak seperti ini ya gitu sih jadi ini sangat-sangat kritikal jadi bisa dibilang kayak udah hampir 6 minggu ini udah hampir 6 minggu ini tim dari business intelligence dari tim data itu tuh mereka kayak hampir kerjanya tuh hampir setiap hari kenapa? karena kita dikejar terus sama waktu kan karena semakin lama semakin banyak casesnya semakin banyak data yang harus kita proses gitu oke jadi memang proses sekarang semua di tiket lagi ngurusin refund ya Maria ya kebetulan memang ada nih aku share poster ini dari Agung Maria tau mereka dari tiket langsung ngomong ini tiket saya di refund sabar berarti udah kejawab ya berarti prosesnya panjang banget karena memang sekarang kalau aku lihat dari memang sebelumnya proses itu panjang dan sekarang emang dituntut untuk serba cepat ya karena banyak pressure dari mana-mana gitu sih yang kita lihat dari sekarang sih cepat dan harus cepat ini mungkin ya sebenernya jadi gimana ya sekarang manusia dituntut banget untuk adaptif sih yang aku lihat sih karena mungkin kita aku sekalian sharing juga nanti kan Ikhra akan bikin event nih temanya facing the new normal mungkin ada definisi new normal itu apa nanti mungkin aku bakal share tentang eventnya sedikit jadi teman-teman bisa ikutan event itu mungkin um Maria ini ada beberapa pertanyaan nih um Maria mungkin nanti kita bisa langsung ditunjukkan mungkin dari tim Solver Society juga pengen jawab juga mau gue silahkan atau nanti dari teman-teman juga misal ada punya pertanyaan bisa langsung chat langsung ditujukan ke admin Ikhra gitu ini ada pertanyaan dari Syamil Fahruddin untuk group solver mungkin lebih ke solver apakah hasil grafik dari model ini diasumsikan bahwa keadaan penerbangan dan mobilitas masyarakat tidak berubah seperti dari tanggal 1 sampai 28 Maret kayak gitu sih mungkin mau menjawab jadi apakah ada asumsi mungkin dari segi passenger-nya ya jadi itu kan asumsinya tadi aku sedikit nangke 70% mungkin angka 70% itu dari mana mungkin bisa dijawab jadi mungkin nanti Mas Fati bisa nambahin ya tadi kan sempat Mas Fati ngejabarin ya soal rumus yang kita pakai untuk akhirnya dapat jumlah infected case yang terbang ke setiap kota nah yang kita asumsiin ada asumsi asumsinya itu di occupancy rate jumlah penumpang di pesawat tapi kalau buat jumlah penerbangannya kita pakai data reel ya yang kita ambil dari flightradar24.com gitu nah asumsinya kenapa kita masukin ke 70% kita pasang 70% karena di saat itu sebenarnya kan orang banyak yang kantor-kantor bikin WFH dan lain-lain sebagainya nah disitu banyak yang masih aji mumpung nih masih banyak yang manfaatin waktunya untuk pulang ke kampungnya masing-masing gitu nah waktu itu traffic di pesawat masih tinggi cuman kita gak bisa kasih 100% juga karena ada beberapa penerbangan yang memang occupancy rate-nya gak sampai gak sampai 60% gitu jadi kita patok tengah-tengahnya lah 70% untuk semua penerbangan yang terjadi gitu banyak jadi ada yang 100% ada yang dibawah 70% itu ada sih cuman kita ambil titik tengahnya ya lah 70% asumsinya yang kita jadikan asumsi itu sih kalau jumlah penerbangannya itu kita pakai apa namanya pakai jumlah penerbangan yang beneran terjadi terus sama jumlah kapasitas pesawatnya itu pesawat yang emang banyak dipakai sama maskapai-maskapai rata-rata jumlah korsanya di 2,5 lebih begitu sih mungkin mas Pati ada yang mau ditambahin iya paling kalau misalnya itu sebenarnya kan kita ngitung dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 nah disitu karena belum adanya kebijakan stop penerbangan ke luar kota maka kita mengadain analisa itu sebenarnya sih dengan tujuan kalau emang bisa kita nampaikan ke pemerintah untuk cepat-cepat membuat kebijakan tersebut gitu jadi untuk memperlambat lajur penyebaran virusnya juga seperti itu sih nah dan karena si flightrider ini datanya juga gak semua pesawat itu tertangkap jadi ada kemungkinan lebih banyak lagi penerbangan yang terjadi ke kota-kota tersebut kayak gitu sih oke jadi asumsinya 70% nih mungkin Bu Maria menanggapi asumsi 70% itu apakah segitu nilainya kalau misalnya kita lihat kasarannya aja atau kurang dari itu atau bahkan lebih dari itu mungkin gimana Bu Maria 70% itu apa tadi sorry jumlah passenger rata-rata kurang lebih jumlah passenger yang tetap terbang atau jumlah passenger yang mengisi bangku pesawat Bu jadi dari 100% jumlah bangku pesawat itu 70% terisi dari tanggal 2 Maret sampai tanggal 28 domestik ya ya domestik I think boleh dibilang itu cukup ini sih karena ketika di bulan Maret sampai domestik kita yang masih lumayan tinggi itu sesuatu yang kita gak pernah aspek karena dengan terjadinya COVID-19 ini walaupun memang benar secara bisnis kita yang tadinya 100% jadi tinggal 25% padahal tadi kita aspeknya nol loh tapi 25% ini ketika kita cek datanya itu datanya semuanya domestik jadi bisa dibilang sebenarnya gak ada perubahan yang terlalu signifikan di penerbangan domestik kita gak ada perubahan yang terlalu dari jumlah passengernya iya dari jumlah passengernya dari jumlah orang yang beli setiap hari untuk berangkat besok itu tetap masih lumayan tinggi hingga sekarang sekarang itu sebelum ada sebelum ada ini mungkin sebelum ada pelarangan mudik itu lebih tepatnya itu sebelum ada pelarangan mudik oleh pemerintah domestik kita sangat-sangat bagus jadi angka 70% itu sudah lumayan representatif mungkin ya betul karena datanya tadi bulan Maret kan ya iya oke mungkin lanjut ke pertanyaan kedua nih ada dari Mas Kelvin halo Mas Kelvin aku bacain pertanyaannya di riset ini kan asumsinya sama sekali tidak ada intervensi pemerintah atau pembatasan apapun hingga peak casesnya sangat tinggi sekitar 30% dari populasi dan infected casenya baru mulai turun sekitar 270 hari setelah 270 hari nah gimana bisa kita modify modelnya jika kita mau incorporate aktivitas preferensi untuk mencerminkan keadaan yang lebih nyata daripada dengan asumsi jadi mungkin gimana sih caranya untuk mencerminkan keadaan yang lebih real karena kan sekarang kalau misalnya kita bicara apa aja intervensi dari pemerintah itu udah mulai banyak ya sekarang ya misalnya ada PSBB ada kebijakan pelarangan mudik dan lain sebagainya mungkin bisa dijawab enggak oke pertanyaan menarik ya ini jadi gini kalau misalnya kita breakdown dari rumus sirenya itu kan ada tadi ya ada dua variable beta dan gamma nah mungkin untuk ngomongin intervensi pemerintah itu bakalan ada di beta beta itu kan tadi transmission rate jadi sebenarnya kalau tadi yang saya present beta itu kita ambil hitungan dari RO ya RO beta bagi gamma tapi rumus sebenarnya beta itu sama dengan apa namanya kemampuan si virus ini menyebar jadi misalkan satu orang berinteraksi sama satu orang lainnya itu kira-kira probabilitas untuk kena orang yang berinteraksi itu kena virus ini berapa persen dikali sama contact rate sama contact rate nah sebenarnya angka ini yang sebenarnya agak sulit ya kayak kita mau cari tahu jumlah interaksi orang di Jakarta misalkan satu sama lain itu kan gitunya agak susah ya nah kalau misalkan emang mau dicari yang lebih real mungkin si contact rate ini yang bisa diakalin kayaknya sih kalau transmission rate kita bisa coba tunggu mungkin nanti researcher-researcher yang lebih deep ngomongin virus ini ngasih tahu angka berapa misalkan misalkan ternyata saya ngobrol sama Amira terus saya kena virus Amira langsung kena itu kan bisa kita bilang 100% yang diakalin nanti dikontak rate kontak rate ini yang bakalan main yang bakalan berubah ketika ada sosialisasi ketika ada intervensi pemerintah mungkin kalau emang mau melakukan riset lebih lanjut bisa nge-breakdown si betanya ini sih jadi nanti coba cari tahu angka kontak rate ngitung kontak rate antara satu orang satu orang dan orang lainnya sama mastiin transmission rate dari virus corona ketika orang berinteraksi itu probabilitas orang kena virus itu berapa persen kalau itu sudah dapat harusnya ini bisa dikembangin saya tanya deh kalau misalnya ditambahkan dengan data-data yang dari airlines kan airlines kan sebenarnya sudah mengeluarkan beberapa news kayak misalnya airlines A dia hanya bisa terbang dari sini ke sini kalau ditambahkan data seperti itu apakah bisa mempengaruhi di sisi analisisnya oke kalau kayak gitu paling di luar sirenya ya Bu kalau sirenya ini udah 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 lokal lokal transmission udah gak udah gak udah gak disebabkan oleh flight oke ya oke mungkin tadi saranmu Maria itu bisa mungkin teman-teman kalau misalnya pengen bisa nih dimasukkan saran dari Maria oke mungkin ada tanggapan lagi oke ini ada pertanyaan terakhir nih dari Mas Ferry possible highest infectionnya lumayan tinggi ya rata-rata sekitar 10% setiap kota kalau saya tidak salah menangkep tadi kalau kita compare sama China atau spesifik ke Hubei yang infectednya mulai menurun hanya 8.000 kasus dibandingkan dengan jumlah penduduknya yang 52 juta atau sekitar 1,5 per mil mudah-mudahan PSBB dan faktor lainnya bisa menekan laju infeksi oke ini mungkin lebih ke pernyataan kali ya atau ada yang mau menanggapi gak kalau misalnya kita compare sama China gimana kira-kira kondisi di Indonesia saat ini kalau misalnya di Indonesia ini sih lebih ke tingkat kesadaran masyarakatnya karena kalau misalnya kita lihat dari China itu di bulan di awal di lockdown itu emang benar-benar ada peraturan bahwa yang keluar rumah itu harus ada izin dari pemerintahnya apakah ada urusan penting atau tidak sedangkan kalau misalnya kita lihat sampai saat ini pun kesadaran masyarakat di Indonesia itu seperti ada larangan mudik itu masih banyak sekali yang melakukan mudik kayak gitu sih jadi tingkat kesadaran masyarakat itu juga apa namanya mempengaruhi penyebaran si virusnya ini begitu ini saya setuju sekali sih karena contohnya ada yang paling dekat Singapura Singapura ketika mereka pikir mereka sudah oh oke kita sudah bisa kontrol nih ke sesuatu yang terjadi tiba-tiba naik kan sekarang mereka 15 ribu itu dimulai dari satu kluster baru di Mustafa Center yang akhirnya impactnya kena ke banyak pekerja dari luar Singapura kan pekerja asing di Singapura dan itu ketika disitu langsung sehari naik seribu sehari naik seribu 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 ketika masyarakatnya sendiri cukup bandel untuk tidak mengikuti saran-saran yang diberikan itu akan cukup susah sih untuk bisa transmission rate bisa kita kendalikan sih kalau menurut saya sih kayak gitu oke benar sih mungkin terakhir dari mas Farouk mungkin ya mungkin sama ini juga sih penambahannya kalau misalnya kita balikin ke rumus tadi kan ada dua ya ada beta sama gamma nah gamma ini kan ngomonginnya remove rate remove rate ini kan ada dua ya meninggal sama sembuh nah kita kan ekspektasinya disembuhkan nah ketika kita ngomongin yang sembuh rate buat yang sembuh itu kan nanti bakal ngomongin tenaga kesehatan kita kan nah case-nya hari ini kan tenaga kesehatan kita juga banyak yang kena virus corona kan ya banyak lah faktornya mungkin disini saya juga gak 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 berhak buat ngejabarin ya cuman kita bisa banding kayak di di Wuhan sendiri waktu kasus ini terjadi pemerintahnya cukup cepat kan untuk untuk nge-empower si tenaga kesehatan disana gitu dia bisa segera bikin rumah sakit dadakan lah untuk dengan kapasitas yang cukup besar gitu nah ketika ketika itu terjadi ya itu sangat bisa memperbesar recovery rate gitu kan sedangkan kalau misalkan di Indonesia dengan segala macam keterbatasan kayaknya untuk untuk kita ngebandingin kayaknya rada rada gak apple to apple gitu karena mungkin tadi kayak mas Fati juga gitu kayak kita dari beta dan gamma yang paling mungkin kita mainin di betanya gitu di transmission rate-nya supaya lebih rendah kalau misalkan recovery rate-nya kayaknya rada rada sulit ya karena itu banyak banget faktornya jumlah tenaga kesehatan terus kayak jumlah log jumlah rumah sakitnya keuangannya dan lain-lain sebagainya gitu sih oke terima kasih mungkin ada satu penanya terakhir nih mungkin langsung aja kalau misalnya nanya bisa langsung diaktifin unmute-nya bisa langsung bertanya mungkin satu penanya terakhir ada yang bertanya oke gak ada yaudah mungkin dari aku deh terakhir mungkin dari masing-masing speaker bisa menyampaikan ya gimana harapannya mungkin karena kan kita sama-sama pengen tujuan kita sama lah disini sama-sama pengen gimana caranya supaya pandemi ini berakhir gitu supaya semua kehidupan kembali normal lagi mungkin tanggapannya dari segi yang mengolah data dari mas Faruk dan Fatih dan juga mungkin dari Bu Maria bagaimana harapannya dan tanggapannya terakhir mungkin mulai dari Bu Maria dulu Bu Maria harapannya semoga apapun yang tadi dihitung itu tidak benar terjadi seperti itu ya karena karena cukup menakutkan hasilnya dan sebenarnya salah satu negara yang kita boleh belajar itu sih saya cukup banyak baca tentang si Taiwan dan kenapa Taiwan bayangin loh Taiwan dari awal Februari mereka sudah mulai tutup perbatasannya bahkan orang-orang dari China mereka larang untuk masuk ke Taiwan dan mereka bisa tracingnya itu cukup cepat kenapa? karena ternyata di Taiwan itu sudah ada satu kartu yang dipakai sama semua warga negara untuk kayak mereka mau beli obat itu terjatat di kartunya ketika mereka mau pulang dari luar negeri terus itu juga tercatat di kartunya kemana pun mereka pergi apapun yang mereka lakukan itu sebenarnya tercatat jadi kan cepat kan ketika ada satu cases muncul di satu cluster untuk mereka nge-trace itu sebenarnya inteknya ke siapa aja itu lumayan cepat mungkin itu sesuatu yang nanti Ikhra bisa bikin atau kayak kalau kita bisa punya sesuatu kayak gitu kan ketika ada pandemi seperti ini terhasilnya bisa bisa cepat sekali itu bisa sangat membantu apalagi betul Indonesia gak bisa dikombat dengan negara lain karena kita susah banget bayangin dong kita punya berapa ribu pulau orang bisa masuk lewat manapun gak cuma dari pesawat aja kan nah itu mungkin sesuatu yang perlu kita pikirin gimana ya caranya nanti gak berharap akan terjadi lagi tapi kalau sesuatu terjadi lagi gimana kita bisa lebih cepat untuk meng-contain isunya lebih cepat kita bisa mendetek isunya itu sih dan berharap semoga semua orang bener-bener ikutin apa yang memang kayak government udah bilang apa yang pemerintah kita sudah lakukan kalau memang bisa tolong jangan mudik kita stay at home biar kayak semuanya aman semuanya sehat karena kasihan juga kan orang-orang yang udah kerja di garda depan kita itu yang kayak pekerja medis terus abis itu dari kepolisian mereka tuh udah udah jagain gitu loh itu sih karena kan kita gak pernah tahu kan kita merasa gak pernah sakit tapi kita sebenarnya bawa virus karena sekarang di China mulai muncul di Wuhan sendiri pun mulai muncul yang yang benar orangnya tuh sehat gak ada simptom tapi begitu kita sebenarnya positif begitu sih harapannya berarti belajar dari negara lainnya mungkin aku nangkepnya dari Bumare mungkin selanjutnya dari Mas Faruk dan Fatim menanggapi sebenarnya sih mau support dulu boleh boleh jadi nih sebenarnya sih dari pandemi ini kalau misalnya kita mau lihat sisi positifnya itu ada gitu nah dengan adanya pandemi ini kita tuh bisa belajar menghadapi dunia masa depan gitu yang apa-apa menggunakan teknologi kan dengan sekarang itu kita mau meeting menggunakan video on call atau ingin apapun menggunakan teknologi semua orang ini menggunakan teknologi nah jadi dari segi positifnya pun kita bisa lihat oh kita nih dipaksa untuk menuju era 4.0 kayak gitu dengan sebelumnya itu kan kita masih apa-apa serba apa-apa harus ketemu nah kita juga positifnya itu adalah orang-orang Indonesia ini bisa lebih maju gitu di bidang teknologinya nah yang kedua segi positifnya adalah kalau emang misalnya kalian di rumah gitu kita pun di rumah juga mungkin bosan karena emang gak terbiasa gitu tapi dengan di rumah ini kita juga bisa menyalurkan hobi atau mau hobi baru karena secara saya pribadi ngeliat teman-teman saya di sosial media itu banyak yang melakukan hobi baru seperti memasak atau dia malah banyak beberapa dari hobi tersebut menghasilkan uang gitu kayak mereka membuka online shop dia jual kayak gitu jadi jangan dilihat dari mungkin kita bisa mempunyai pandangan yang berbeda gitu jadi jangan melihat negatifnya aja tapi kita bisa memanfaatkan situasi ini menjadi oh ini hal yang positif loh kita bisa melakukan ini bisa melakukan ini kayak gitu jadi bukan berarti kita work from home atau apa-apa di rumah itu menjadi sesuatu yang negatif bisa tiduran bisa males-malesan bukan tapi kan kita bisa memanfaatkannya untuk belajar lah gitu kayak gitu sih harapannya bisa lebih maju aja satu lagi mas Fatih positifnya polusinya berkurang iya betul betul banget mantap tapi ini langit sekarang kayaknya cerah banget ya dari rumah akhirnya kelihatan gunung oh ya oke jadi mungkin sekarang kita ditutup untuk serba cepat ya dan mau gak mau harus kita bisa cepat adaptasi sama teknologi baru mungkin ya gitu dan siapa sangka coba satu bulan lalu kita gak pernah sangka kita bakal bikin sesi webinar ini di zoom gitu sekarang bisa kerealisasi mungkin terakhir dari Mas Faru oke mungkin singkat aja ya saya dapat satu rasio yang cukup bagus katanya untuk kondisi pengobatan yang ideal itu perbandingan antara pasien sama tenaga kesehatan harus 10 banding 1 nah tadi kan kita punya beberapa data paling tinggi pasien yang bakal terjadi di setiap kota ya supaya nanti tenaga kesehatan kita juga gak ikut tertular ya harapannya mudah-mudahan pemerintah bisa menyiapin paling gak berarti kan sekitar 10% dibandingin jumlah pasien tertinggi di setiap kota-kota tersebut supaya gak supaya gak supaya bisa mempercepat penyembuhan di setiap daerah tersebut sih gitu aja oke thank you mas Faru thank you bu Maria thank you mas Fati thank you